Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu Mempersatukan Madura lewat sepak bola Jaya lah sepak bola Madura Teretan Modera TV, Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang menggelar rapat koordinasi untuk normalisasi sungai Kali Kemuning Hal ini menanggapi sering terjadi bencana banjir di wilayah perkotaan Dalam rakor yang diselenggarakan di aula kantor PU Pengairan ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kodim 0828, Polres Sampang, Satpol PP hingga pihak kantor kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang biasanya digenangi air banjir Kadis PO Pengairan Tony Murdiwanto mengatakan rapat ini membahas penggunaan dana bantuan Provinsi Jatim sebesar 1,44 miliar rupiah Hasilnya, mereka sepakat akan melakukan pengerukan sungai Kali Kemuning dari jembatan Panglima hingga ke sebagian hilir 1,44 miliar itu yang disetujui gubernur harus bisa ditindaklanjuti dalam jangka pendek ini untuk darurat karena apa kita mengusulkannya itu atas dasar mengurangi aja, mengurangi wilayah genangan banjir karena apa banjir di Sampang ini disebabkan ada dua yang pertama adalah debit air yang begitu besar ditambah dengan volume sedumen dari Sampang Roni Susanto, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan